Al Nasser berhasil menembus fase grup Liga Champions Asia tahun 2023-2024 selesai menang atas Shabab Al Ahli Dubai. Thaliska membobol gawang Shabab Al Ahli di menit ke-11 berkat umpan sepak pojok yang dikirimkan Marcello Brozovic. Setelah itu, Mohans Dabur melakukan pergerakan di sisi kanan. Ia memberikan umpan kepada Yahya Al Khasani yang ada di kotak penalti. Tepatnya menit 46. Al Khasani mencatatkan gol keduanya di pertandingan ini. Al Khasani sekaligus membawa Shabab Al Ahli berbalik umbul 1-2 dari Al Nasser. Al Nasser sempat kesulitan untuk membongkar pertahanan. Peluang Ronaldo kerap dipatahkan para pemain Al Ahli. Namun, pada menit ke-88, Sultan Al Ghannam berhasil mencetak gol selesai tandukannya tak bisa diantisipasi keeper Al Ahli. Majid Nasser. Skor pun imbang 2-2. Al Nasser mulai menggila jelang laga berakhir selesai Taliska, kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90 place 5. Kemudian Ronaldo yang berkontribusi. Ia mengirimkan umpaan yang dituntaskan dengan baik oleh Marcello Brozovic. Dia sepakan keras pada menit ke-90 place 7. Kemenangan ini membawa Al Nasser lolos Liga Champions tahun 2023-2024 yang akan mulai digelar pada September tahun 2023 mendatang.